Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Kasmatek. Nah, ini penting. Ini penting. Ini penting. Mengapa sampai saya katakan tiga kali? Nah, karena informasi ini sangat penting, khususnya bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan semester terakhir pada perkulian di Universitas Terbuka. Tentu teman-teman yang sudah menempuh semester terakhir, tentu teman-teman sudah melakukan cek nilai semester terakhir, kemudian teman-teman juga sudah melakukan cek nilai secara keseluruhan, atau teman-teman sudah melakukan cetak LKAM. Nah, video-videonya dapat teman-teman lihat, yang link-nya ada di deskripsi. Jadi, video-video tentang kelulusan UT itu ada di playlist yang saya sertakan di deskripsi yang ada di bawah. Silahkan klik untuk mendapatkan videonya. Nah, bagi teman-teman, tentu tidak ingin dong memperoleh nilai akhir yang kurang memuaskan. Nah, bagi teman-teman yang kurang puas terhadap nilai secara keseluruhan, atau mungkin, wah, IPK saya kok tidak ada tiga ya. Teman-teman merasa kurang puas? Nah, ini yang harus teman-teman lakukan sebagai langkah selanjutnya. Mari kita simak bareng-bareng. Tentu, teman-teman, ketika teman-teman itu sebagai mahasiswa di tingkat akhir, setelah teman-teman memperoleh nilai semata akhir, teman-teman memperoleh nilai secara keseluruhan, seperti yang saya katakan sebelumnya, teman-teman yang memang tidak puas atau belum puas terhadap nilai secara keseluruhan, ataupun teman-teman mempunyai target tertentu terhadap IPK yang ingin dicapai, kalau beberapa teman, mungkin tidak beberapa ya, banyak teman juga yang mengatakan, ya, paling tidak 3,0 apa, minimal, jangan sampai di bawah 3. Nah, mungkin ada teman-teman yang memperoleh nilai IPK belum ada 3, ataupun teman-teman intinya belum puas terhadap IPK atau nilai yang diharapkan. Nah, teman-teman yang sudah mencapai pada tahap akhir harus melakukan satu hal, yaitu apa? Teman-teman harus melakukan penundaan kelulusan. Saya ulangi, teman-teman harus melakukan penundaan kelulusan. Saya ulangi lagi, teman-teman harus melakukan penundaan kelulusan. Nah, bagaimana cara melakukan penundaan kelulusan tersebut? Mari kita simak. Oke, teman-teman, mari kita buka panduan UT, khususnya katalog sistem penyelenggaraan UT pada bagian penundaan kelulusan. Nah, ini yang harus menjadi panduan kita, yaitu mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan, tetapi ingin menunda kelulusan atau memperbaiki nilai untuk meningkatkan IPK, dapat melakukan penundaan penetapan kelulusan dengan cara melakukan registrasi mata kuliah paling lambat tujuh hari kalender setelah pengumuman hasil ujian. Saya ulangi lagi ya, mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan, tetapi ingin menunda kelulusan atau memperbaiki nilai untuk meningkatkan IPK, dapat melakukan penundaan penetapan kelulusan dengan cara melakukan registrasi mata kuliah paling lambat tujuh hari kalender setelah pengumuman hasil ujian. Jadi, teman-teman, bagi kalian yang memang sudah memenuhi persyaratan kelulusan saat ini, tetapi teman-teman belum puas terhadap nilai secara keseluruhan, atau belum puas terhadap IPK yang diperoleh, atau belum puas terhadap nilai beberapa satu atau beberapa mata kuliah, tentu teman-teman harus melakukan penundaan kelulusan jika ingin memperbaiki nilai. Nah, cara menunda kelulusan adalah dengan cara simpel, yaitu satu hal, yaitu melakukan registrasi mata kuliah. Hanya itu saja, yaitu melakukan registrasi mata kuliah. saya ulangi lagi ya, biar jelas supaya tidak salah paham. yaitu teman-teman penundaan penetapan kelulusan dengan cara melakukan registrasi mata kuliah. Jadi, tidak ada untuk aturan yang sekarang itu mengajukan, menyampaikan surat penundaan kelulusan itu tidak ada. Caranya hanya satu, yaitu melakukan registrasi mata kuliah. Hanya itu. Nah, dengan teman-teman ini melakukan registrasi mata kuliah, maka di sistem UT secara otomatis, mahasiswa tersebut dinyatakan melakukan penundaan kelulusan. Artinya, jika ada jadwal pengumuman kelulusan pada saat itu, akan terdunda secara otomatis oleh sistem UT. Nah, jika teman-teman tidak ingin menunda kelulusan, jadi, sebaliknya ya, jika teman-teman tidak ingin menunda kelulusan, maka jangan pernah melakukan registrasi mata kuliah. Jadi, jika teman-teman memang tidak ingin menunda kelulusan, atau tidak ingin memperbaiki nilai lagi, maka jangan pernah melakukan registrasi mata kuliah. Karena apa? Jika teman-teman melakukan registrasi mata kuliah ketika sudah memenuhi syarat kelulusan, maka yang seharusnya teman-teman itu mengharapkan untuk ditetapkan kelulusannya, maka menjadi tertunda. Hal ini sangat simpel, teman-teman, tapi jangan sampai teman-teman salah langkah. Jadi, poin dari apa yang saya sampaikan saat ini adalah, jelas, jika teman-teman sudah memenuhi syarat kelulusan, tetapi belum puas nilai secara keseluruhan, atau IPK belum puas, atau ada satu atau beberapa mata kuliah yang belum puas nilainya, teman-teman bisa melakukan penundaan kelulusan, jika ingin memperbaikinya, dengan cara melakukan registrasi mata kuliah. Sebaliknya, jika tidak ingin menunda kelulusan, maka jangan pernah melakukan registrasi mata kuliah. Silahkan di-share kepada teman-teman yang lain ya, video-video saya, agar teman-teman yang lain dapat memerlukan informasi yang up to date. Dan silahkan teman-teman subscribe bagi yang belum, supaya tidak ketinggalan informasi. Dipastikan teman-teman subscribe dan klik loncengnya. Semoga video singkat saya ini bermanfaat untuk kalian. Salam sukses!